selanjutnya itu adalah proses tahapan membuat gelap terang ya membuat gelap terang dalam bagian-bagian yang diperlukan seperti bagian ini nanti ini ada ada sastra yang terus terisi kemudian di bagian sini juga ya ini harus kita gelapkan supaya timbul lebih ya bagian taring ini ada juga sisi yang harus di gelapkan dan bagian-bagian ini nanti ada sastra ini juga ya dan tidak bersebelahnya ini kita harus dalam proses menggambar kerb ini adalah seni tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat bali yang mencintai daya bali yang berkaitan dengan seni kerb ya ini masih dijalankan ya saya sendiri ini baru mengguni juga ini ya karena hampir di sisi lain ya dalam proses penggambaran kerb ini ada hal-hal yang uniknya nah dalam proses awal di awal mulai melakukan olah cipta rasa karya ya cipta rasa karya tentu menggunakan apa namanya sebuah renungan ya renungan untuk melaksanakan ketu mulai mulai menggambar ini tentu ada proses-proses ya pertama kita minta setelah dulu pada lembur ya setelah itu baru membuat konsket ya dan perenungan tentang acara-acara yang dimunculkan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan apa namanya adalah proses gambar kerb ya nah uniknya disini adalah tidak semua kerb itu bisa sama ya akan lebih baik itu adalah digambar langsung karena disini ada sentuhan rasa ya sehingga kerb yang dihasilkan nanti itu memiliki sebuah energi ya baik itu energi yang positif ya yang positif untuk eh digunakan dalam membantu orang atau apa saja ya yang berkaitan nah itu bahwa ini sudah selesai di tahapan K nah kalau ada lagi belum selesai ini di bagian gigi ya harus diisi apa namanya harus dipastikan dulu kelab kelab terangnya ini video ini akan bersambung sampai selesai betul ya selesai betul eh eh kekerb ini dan apa tahapan-tahapan berikutnya supaya saya dapat berbagi pengetahuan dengan orang pengirsa baik itu juga mahasiswa saya ya yang nantinya akan mewarisi dan meneguni di dalam bidang-bidang di sini terus ya mungkin begini yang saya sampaikan silahkan like dan berikan komen ya supaya saya lebih mudah nanti berbagi pengetahuan kepada iya arah penonton di channel semestinya video ini ya mendahuin yang saya sampaikan ini dapat berguna menghadap masyarakat dan khususnya masyarakat tadi yang ingin mendakui tentang apa itu dalam setiga empat dan sebagainya adalah menggap sida karya jadi dapat melakukan ritual tentang penyida karya demikian dari saya ikuti terus informasi saya berkaitan dengan study-study seni dan tutur-tutur seni serta peluang-peluang budaya yang berkaitan dengan seni-seni tradisi yang dimiliki oleh terima kasih